Tagar HBD Jokowi 55 masih menghiasi dan juga menempati puncak trending Twitter di Indonesia. Nggak percaya? Coba kita lihat dulu screen capture HBD dengan tagar HBD Jokowi 55. Presiden Jokowi Dodo berulang tahun hari ini selasa 21 Juni 2016 yang ke-55. Ini dia, tagar HBD Jokowi 55 yang menjadi puncak atau trending Twitter di Indonesia hari ini. Jadi sosial Twitter membuat sebuah tagar-tagar HBD Jokowi 55 yang mengacu tentunya pada ulang tahun Jokowi yang menuduki urutan teratas. Kita lihat dulu beberapa headline pemberitaan. Ini kan Pak Jokowi ini dikenal belusukan. Kira-kira kalau hari ulang tahun ini belusukan juga atau seperti apa. Kalau lihat akun Twitternya at Jokowi yang diresmikan di hari ulang tahun Jokowi tahun lalu pada 21 Juni 2016. Dulunya pakai Jokowi at Jokowi underscore Dodo. Coba kita akan konfirmasi ke rekan kami Eko Frima yang selalu menempel RI1. Selamat siang Eko Frima. Ya selamat siang Wih. Eh diceritain dong kalau Pak Presiden ini ulang tahun biasanya ada ritual-ritual tertentu gak Eko? Ya Wih dia tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sipun hari ini Presiden Jokowi Dodo resmi berulang tahun yang 55 tahun. Namun hari ini Presiden Jokowi Dodo tetap melakukan belusukan dan meskipun kuasa tidak tanggung-tanggung ada lima lokasi yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan pada pagi tadi lokasi pertama yang ini Presiden Jokowi Dodo mengunjungi tol Bogor, Ciawi dan Jokowi Dodo atau disikat sebagai tol Bociwi yang saat ini pengaruhannya tengah dilakukan pada tahap sesi pertama. Emang tol ini sudah dimulai pada tahun 2007 lalu gitu ya. Namun hingga kini proyek tersebut masih kemangkrak. Untuk itu Presiden mengetik langsung penerjaannya dan dikirkan pada tahun 2018 proyek tol dengan panjang total 53,6 km itu yang menghubungkan kota Bogor, Kebupaten Bogor, Kebupaten Sukabumi dan juga Kebupaten Sukabumi Utara dan juga Kota Sukabumi ini dapat selesai. Dan proyek ini dibagi dalam 4 sesi Widya di mana saat ini proyek sudah berjalan kurang lebih jauh 15 km dari total 53,6 km. Dan sesi pertama ini menghubungkan Ciawi dan Jokowi Dodo dan targetkan selesai pada tahun 2017. Eko ini dari tadi pernyataan kamu kok isinya kerja-kerja terus ya sesuai dengan filosofi dari Pak Jokowi. Gak ada gitu ritual tiup lilin atau potong kue Eko belum ada ya sampai sekarang? Ya sejauh ini memang tidak ada Widya. Kami pun awal media yang saat ini tengah berpuasa paksa untuk bekerja oleh Presiden Jokowi Dodo. Kami pun tadi mencoba untuk menanyakan kepada Presiden tentang bagaimana ritual yang disampaikan Presiden ketika menyambut hari ulang tahunnya. Tapi lagi dari Jokowi Dodo tidak memberikan izin kepada kami untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden. Karena Presiden nyatakan saat ini adalah fokusnya untuk kerja kepada rakyat. Kerja-kerja dan kerja. Tapi Eko boleh ya titip selamat ulang tahun tentunya dari teman-teman disini, dari para netizen yang akhirnya juga menjadi tren Twitter. Selamat kembali bertugas kerja-kerja Eko.